Ibtu Rudiana diduga aniaya tersangka saat penyelidikan kasus Vina, dilaporkan ke Bares Krimpolri. Proses penyelidikan dan penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun lalu dianggap janggal. Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki ikut terlibat dalam proses penyelidikan meski saat itu menjabat sebagai kanit narkoba Polresta Cirebon. Saat ini, masih ada tujuh terpidana yang dipenjara setelah sakat tatal dinyatakan bebas. Kuasa hukum tujuh terpidana, Wiwi Mariani, mengatakan pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bares Krimpolri untuk mengungkap kasus ini. Para tujuh terpidana yang difonis penjara seumur hidup memberikan kesaksian Ibtu Rudiana menganiaya mereka saat proses penyelidikan. Mereka menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka. Sampai anak-anak ini babak belur. Ungkapnya, Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Setelah pelaporan ke Bares Krimpolri, Wiwi Mariani akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Propampolri. Besok ke Mabes, ke Bares Krim kami melaporkan Ibtu Rudiana karena pernyataan dari anak-anak, lanjutnya. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri, Irjen, Purnawirawan, Aryanto Sutadi, menyatakan bungkamnya Ibtu Rudiana merugikan citra Polri. Ibtu Rudiana, selaku ayah korban dan juga aparat kepolisian, selalu menghindar ketika ditanya kasus pembunuhan 8 tahun silam. Namun, ia tetap menghargai keputusan Ibtu Rudiana untuk tidak tampil di depan publik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.